GEOGRAPHY Assalamualaikum, di video ini saya akan membuat ping pong game dengan scratch Let's start guys Pertama, klik sprite, pilih ball, bawa bola baswet atau yang lain dipilih-pilih aja ya Lalu, ke kode bagian kiri, kita geser when flag click yang ada lambang bendera hijau itu loh guys Lalu, ke motion, biar bolanya bisa mantul, lalu kita pilih point in direction, diubah ke 45 derajat Habis itu, geser forever, pilih di kode control yang berwarna orange Masukkan, geser, block motion, pilih move, 15 steps, geser lagi, block, if on each, bounce Sekarang, kita pilih sprite, lagi, untuk membuat paddle, terus ke kode, pilih events when flag click Kalau kecepatan, tolong komen di bawah ya guys Lanjut ya guys Sekarang, klik sprite paddle, terus ke kode, pilih block when flag click Lalu, pilih control, geser block forever Setelah itu, kita di kode motion, kita pilih block set X to X position Sekarang, kita pilih sprite bolanya Pilih events when flag click Terus, pilih forever Pilih block if then Sekarang, kita isi if then tadi, yang ada kotaknya itu loh guys Kita isi if then tadi, dengan touching paddle Kita pilih motion Kita pilih motion, digeser, block turn 180 derajat ya Rubah jadi 180 derajat ya guys Abis itu, geser block move 15 steps Setelah itu, kembali lagi ke kontrol, geser block time diubah ke 0,5 Kita klik bendera hijau di atas Wah, berhasil guys, bolanya mantul Kok, padelnya gak bisa jalan ke kiri ke kanan ya Kita benerin dulu ya Kita benerin dulu ya Klik sprite pedal lagi Karena pedal yang tidak bisa bergerak Position X nya digeser, posisi X nya diganti mouse X Kita carinya di bagian sensing Kita klik bendera hijau nya lagi Akhirnya, pedal yang bergerak Sekarang kita mau tambahkan line di bawah dan backdrop Sekarang kita pasang line nya di bawah pedal Sekarang kita pilih backdrop Terserah ya guys, mau pilih yang mana backdrop nya Kali ini, saya memilih neon tunnel Next, kita buat skor Klik sprite ball, lalu ke variable Masukkan skor Pilih for all sprite Terus klik ok Terus klik ok Lalu kita buat variable skor yang tadi Jadi kalau bola menyentuh pedal Skornya akan bertambah Sekarang klik sprite line Lalu pilih events When flag, klik Geser forever If then stop Kotaknya diisi touching ball Kotak if then yang tadi ya Selanjutnya kita pilih block stop all Klik sprite ball Klik sprite ball lagi Sekarang kita buat bolanya bunyi Tambahkan sound Pilih bunyi pop Teman-teman bisa pilih bunyi yang lain Oke, sudah berhasil ya guys Nah, itu tadi cara membuat pingpong game Kalau ada komen, share di bawah ya guys Mudah-mudahan bisa diikuti Dan gak bingung Jangan lupa subscribe dan like juga ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum